Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian kembali lagi berjumpa di Ngeteh Ngobrol tentang hidup bareng ahilman Kali ini sudah hadir di depan saya Teman saya, kawan saya, sahabat saya Ada Pak Harli Barli yang katanya pengen Nyeritain sesuatu yang sedang dia rasain Dan juga sesuatu yang mungkin dia sedang gelisahkan Hari apa kabar hari ini? Alhamdulillah Sehat ya? Alhamdulillah Tumben nih, udah lama gak ketemu Kemudian tiba-tiba ngabarin pengen ketemu Ada apa nih hari ini? Ya, pertama pengen silaturahmi sama Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Semakin hari semakin Kayaknya semakin menebar manfaat nih Alhamdulillah Ya, gimana hari? Gini ah, saya pengen ngobrol aja sih sebetulnya Sama secara langsung gitu ya Alhamdulillah nih ah, kita udah masuk ke tahun 2020 Tahun baru nih, orang bilang tahun baru lah Tapi gini ah, yang saya perhatiin ternyata di awal tahun ini Malah disambut dengan banyak bencana alam Yang kita lihat ada banjir gitu kan Ada longsor Bahkan rumah saudara saya di daerah Bogor Barat juga kena tuh Daerahnya kena longsor gitu kan Sebetulnya ada fenomena apa sih gitu Setiap awal tahun ini Kayaknya bukan tahun ini aja gitu Tahun lalu juga kalau kita ingat-ingat waktu yang 17 ya Tsunami ya Tsunami 17 Yang jadi korbannya gitu Yang bahkan yang dulu gitu Yang Aceh itu kan akhir tahun ya Menjelang tahun baru juga gitu Bagaimana sih Ayelman memandang ini kita Oke Iya, jadi Ini juga sesuatu yang harus kita Ya maknai juga Ya ambil hikmahnya dari Kejadian-kejadian yang Terjadi ketika awal tahun Atau di akhir tahun Pertama Tahun baru itu kan sebenarnya momentum ya Ya walaupun sebenarnya momentum itu gak harus nunggu tahun baru gitu Momentum untuk berubah Momentum untuk berbenah Momentum untuk memperbaiki diri Bahkan diantara perintah Yang Allah sampaikan kepada kita Setiap bertemu dengan Hari baru gitu ya Atau suasana yang baru adalah Untuk melihat apa yang sudah terjadi kebelakang Itu namanya muhasabah Ya Menghitung apa yang sudah terjadi di belakang Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Hashar ayat 18 Ya ayuhalladina amanu ittaqulloh Wal tangzur nafsumma koddamat lihud Wahai orang yang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah Dan Lihatlah apa yang sudah kamu lakukan Kemarin untuk menatap hari esok Jadi kalau Ahilman Melihat tahun baru ini Adalah langkah awal Untuk kita bercermin gitu Apa yang sudah kita lakukan Di tahun-tahun yang sebelumnya Untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan Di tahun yang akan datang Nah ada pun Kemarin kita langsung dikasih Musibah gitu ya Bencana Oleh Allah Kalau saya Memandangnya Ini sebagai teguran Ini sebagai Peringatan Bahwa Bisa jadi Selama ini Hidup kita Mungkin gitu ya Dihabiskan dengan sesuatu yang keliru Sesuatu yang salah Sehingga Allah menegur kita dengan bencana Allah menegur kita dengan musibah Agar kita benar-benar segera kembali Kepada Allah SWT Ada orang yang dengan musibah itu Menaikan derajat hidupnya Semakin dekat dengan Allah Ada orang yang dengan musibah itu Ditegur Agar kemudian dia benar-benar kembali Dari jalan yang keliru Kepada jalan yang baik Atau bisa jadi Musibah itu azab Azab bagi siapa? Bagi orang yang sudah ditegur Sudah diingatkan Sudah diajak Tapi tidak mau berubah Jadi Banyak sih hikmah yang bisa kita ambil Dari musibah kemarin Di awal tahun Kalau Ahilman Menyimpulkan ada tiga lah Pelajarannya Satu Musibah itu mengajarkan kita Untuk lebih rendah hati Ternyata Kita ini Tidak ada apa-apanya Sekali Datang banjir Rumah sebesar apapun Mobil sebagus apapun Ternyata kita gak bisa tuh Ngalangin Air derasnya Datang ke Hidupan kita Yang kedua Banjir kemarin Di awal tahun Mengajarkan kita Untuk lebih tahu diri Tahu diri dengan apa? Ahilman Tahu diri dengan dosa Yang sudah kita lakukan Tahu diri Dengan kesalahan-kesalahan Yang pernah kita kerjakan Ini waktunya berbenah Ini waktunya Untuk benar-benar Mengevaluasi diri Jangan-jangan Datangnya musibah Datangnya bencana Karena ini teguran Selama ini Entah berapa banyak Maksiat yang kita kerjakan Dan yang terakhir Pelajarannya adalah Ingat mati Ternyata Dengan bertambahnya Usia di tahun ini Bukan berarti Hidup kita semakin lama Bukan Tapi ajal Semakin dekat Dengan kehidupan kita Dan Maka yang namanya Tahun baru itu Bukan tahun untuk Dalam tanda kutip Berseleberasi gitu ya Bahagia, senang Ada tahun baru Bukan Tapi harusnya Membuat kita bisa Makin sadar Makin tahu Bahwa usia kita Mungkin tidak akan Penal lama lagi Kenapa Allah Berikan kesempatan Tahun baru kepada kita Karena barangkali Dosa kita masih banyak Sehingga Allah Berikan kesempatan Kepada kita Untuk segera Bertobat Minta ampun Kenapa Allah Berikan tahun baru Kepada kita Karena barangkali Amal kita belum banyak Sehingga Allah Berikan kesempatan Tahun baru kepada kita Agar kita menambah Amal kita itu Kalau kita belum bisa Berlomba dengan Orang soleh Dalam berbuat baik Maka berlombalah Dengan para pendosa Untuk segera Bertobat dihadapan Allah Kalau kita belum bisa Berlomba dengan orang alim Untuk menyampaikan ilmu Maka berlombalah Dengan orang bodoh Orang jahil Untuk banyak Belajar ilmu Jadi sayang banget Kalau tahun baru ini Allah kirimkan banjir Musibah Longsor Dan segala macemnya Tidak membuat kita Berbenah Mengatakan Allah sendiri Jadi Hustuzonnya adalah Bisa jadi Allah Sedang sayang Sama kita Allah Sedang sayang Sama bangsa Indonesia Allah Sedang sayang Sama pemimpin kita Tapi juga ini Mohon maaf ya Kemarin banyak orang Yang ketika terjadi banjir Di Jakarta Atau terjadi musibah Malah sibuk Saling nyinyir Nyinyir ya Apalagi di media sosial Di media sosial Sibuk saling ngehina Sibuk saling menyudutkan Ya Stop lah Tidak ada banjir Yang lebih deras Kecuali Banjirnya Akhlak kita Yang jatuh Karena musibah Yang Allah datangkan Kepada kita Justru Dengan datangnya banjir ini Membuat kita Harusnya makin bersatu Makin rukun Stop nyinyir Stop berpecah belah Stop menyudutkan Satu sama lain Justru Harus membuatnya Semakin kuat Semakin bersatu Bahwa Musibah ini Kalau dihadapin sendirian Itu gak kuat Tapi kalau dihadapin Rame-rame Barang-barang Insya Allah Kita punya kekuatan yang jauh Lebih powerful Daripada Satu sama lain Saling menyudutkan Saling nyinyir Saling menggini Ibaratkan Sapu lidi ya Sapu lidi Kalau satu kan Istilahnya Tidak ada tenaga Tapi kalau disatukan Ada kekuatan Betul Jadi intinya Untuk yang terkena banjir Pelajarannya adalah Pelajaran sabar Pelajaran ikhlas Untuk yang tidak terkena Saudara kita Berarti sedang diuji oleh Allah Apakah hati kita peka enggak Untuk membantu mereka Jangan sampai begini Kita yang gak terkena banjir Gak dapat nilai apa-apa Karena kita gak peduli Kita gak perhatian Kita kemudian gak merasakan Bagaimana Perasaan mereka yang terkena banjir Jadi intinya Bangsa ini Sedang diuji oleh Allah Perasaan hatinya Orang yang terkena banjir Diuji keikhlasannya Diuji kesabarannya Orang yang tidak terkena banjir Sedang diuji empatinya Sedang diuji bagaimana Sifat dia memberi dan berbaginya Maka ayo Kalau masih banyak Yang belum Membantu Korban yang Terkena banjir Ini kesempatan mulia Kesempatan emas Bantu mereka Bencana ini kan Pasti ada hikmah Di balik semua ini Kayak apa yang Sampaikan gitu Dan tentunya mungkin Di awal tahun ini Banyak teman-teman Yang sering menggaungkan Harus punya resolusi Harus punya resolusi gitu Betul Kadang saya Suka bingung gitu Sama kata resolusi Apa betul Kita itu harus punya resolusi Setiap tahunnya Karena dari tahun yang udah-udah Resolusi itu Tidak selesai Satu tahun gitu Kadang Satu bulan Dua bulan Sudah lupa Bahkan Sudah hilang resolusinya Menurut Aani Dengan adanya Teguran di awal tahun ini Apakah kita harus punya resolusi Apa itu Resolusi kebaikan Atau lain sebagainya Iya baik Minum ya Rik Saya minum ya Saya minum juga nih ya Nah kalau Ahilman Ditanya Resolusi apa Yang kira-kira Paling tepat Untuk kita Terus gaungkan Setiap saat Maka jawabannya adalah Resolusi Urusan Akhirat kita Terus gaungkan Terus gaung-tang Terus gaung-tang Terima kasih.